Hai hijau saya taruh di kamar mandi yang mulai batu saya taruh di kamar seperti itu teman-teman dan Alhamdulillah mulai saya cuca hijau saya masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di Comania se-nusantara ya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita merawat cuca hijau dan kita punya burung murai ya di sini kebetulan saya punya cuca hijau dan punya murai dan kedua-duanya sama-sama berprestasi di sini saya mengungkap fakta dan mitos ya banyak orang yang bilang ketika melihara murai bormiru maka akan kalah ya kalau ada cuca hijau atau gimana ya menjelas ada perubahan di situ mental ya sama aja murai ketemu kacar atau hijau ketemu kacar atau cuca hijau ketemu murai seperti ini tapi faktanya disini saya memelihara murai dan memelihara hijau satu rumah ya tapi memang jarang saya lihatkannya tidak pernah saya lihatkan kuncinya disitu teman-teman jadi sebetulnya saya rasa tidak masalah ya kalau kita mempunyai burung beda jenis yaitu antara cuca hijau atau murai ya itu faktanya saya disini sama-sama berprestasi cuca hijau ini berprestasi dan murai saya berprestasi ya jadi apa ya yang membuat kalau menurut saya tergantung dari mental mental sendiri ya mental dari burung kita ya baik itu yang cuca hijau nya walaupun murai nya kalau mentalnya bagus saya rasa tidak ada masalah ya dengan kicauan kita walaupun kita memelihara dua burung ini antara cuca hijau dan murai batu yang penting kuncinya adalah teman-teman murai dan hijau ini jangan saling dilihatkan pada saat dijemur ya pada saat diangin-anginkan pada saat diumumkan usahakan berada di tempat yang berbeda baik di depan ataupun di belakang kalau saya pribadi di rumah kebetulan saya di rumah saya ada di pinggir pinggir kiri pinggir kanan belakang sama depan ya itu semua ada gantungan burungnya jadi biasanya kalau saya membunuhkan cuca hijau nya ada di depan dan murai nya ada di belakang ya kira seperti itu teman-teman dan Alhamdulillah murai saya cuca hijau saya masih berpestasi sampai di teman-teman jadi tidak pernah terlihat hanya mendengarkan suara aja begitu juga pada saat dimaster dimaster ini ya atau dimaster ya saya menggunakan MP3 juga menggunakan burung-burung hidup itu beda ruangan yang cuca hijau saya taruh di kamar mandi dan yang murai batu saya taruh di kamar seperti itu ya teman-teman dan Alhamdulillah murai saya cuca hijau saya masih berpestasi sampai saat ini ya sudah saya agak lamanya sudah melihara hijau ini sudah lumayan lama juga memelihara murai batunya sudah sudah lama sekali saya mulai itu ya jadi saya rasa teman-teman tidak perlu takut karena juga ada teman ya memelihara murai batu dan memelihara cuca hijau serumah bahkan sering dilihatkan tetapi tetap berprestasi dua-duanya tetap berprestasi Alhamdulillah berarti saya simpulkan disini adalah murai batu dan hijau bisa dipelihara serumah yang penting jangan diperlihatkan ya kalau seandainya ada orang yang memelihara cuca hijau dan memelihara murai batu dan akhirnya murai batunya yang kalah atau cuca hijau yang kalah itu mental teman-teman dalam murai saya ya ini bukan mites nih fakta dan faktanya cuca hijau saya pernah saya coba ya saya track dengan murai Alhamdulillah sama-sama dua-duanya sama-sama on ya berarti disini ini adalah mental ya kalau mentahnya bagus ya saya rasa tidak ada masalah ya kalau kita memelihara cuca hijau atau murai batu karena sekarang ya cuca hijau sama burai batu yang lagi rame di perlombakan karena sekarang kita bisa lihat ya tapi alhamdulillah ini mulai mulai naik lagi ya loh khususnya untuk lovebird fighter dan saya juga punya lovebird di sini ya lovebird fighter dan Alhamdulillah juga berprestasi disini memang kita sangat menguras energi ketika kita terlalu banyak burung ya kita harus memperhatikan konsentrasi kita terpecah ya kita harus perhatikan lovebird kita harus perhatikan juca hijau kita harus perhatikan murai ya kalau pengen enak ya pelihara satu aja ya supaya fokus gitu ya kalau menurut saya seperti itu tapi kalau teman-teman masih bisa konsentrasi dengan memelihara beberapa burung yang gajuan dan di lapangan tidak repot ketika mau menggantang ya ya teman-teman harus bener-bener ekstra punya konsentrasi ya apa yang harus dilakukan dulu gantian apa yang harus dibersihkan dulu apa yang harus diimbangkan dulu apa yang harus dijemur apa yang harus didahulukan untuk pengombaran ya terus terang saya pengombaran rutin penjemuran rutin dan pengombanan rutin kuncinya memelihara burung supaya burung kita itu prestasi adalah ketekunan kita ya kuncinya disitu karena kalau kita rajin mengembun rajin menjemur dan rajin mengumbar ngoreh batu atau lovebird atau hijau hijau Insya Allah burung kita pasti berprestasi tetapi ya dengan satu saran juga teman-teman cuca hijau kita murah burung kita ya kita harus membeli atau mempunyai burung yang berkualitas ya jangan sampai burung yang memang tidak punya mental bagus kita beli kita ya tidak ada gunanya kalau kita punya burung mental walaupun kita jemur kita embur saya rasa itu kalau sudah mental itu bahwa pembawaan karakter sendiri ya tidak bisa kita tidak bisa kita bentuk kalau mental itu ya jadi usahakan kalau membeli burung satu kali membeli burung tetapi yang bagus sekali ya yang sekalian bagus ya ya yaitu terutama di mental ya kalau variasi lagu masih kita bisa bentuk ya tapi kalau mental ini mental adalah bawaan dari lahir atau bawaan dari bawaan dari hutan sana ya jadi temen-temen bisa melatih mental kalau lovebird ya tecari yang durasi panjang kalau mau main di kelas faktor ya kita harus cari yang faktor biasanya ya betina seperti biasa ini dalam dua-duanya betina dan berprestasi teman-teman jadi teman-teman tidak perlu takut ya untuk melihara antara cucak hijau atau murah ya di dalam satu rumah ya yang penting kalau saya tidak ya kuncinya adalah tidak saling dilihatkan ya karena ada cucak hijau yang gampang birahi melihat burung lain ya melihat kadang melihat orang aja juga bisa birahi burung itu kalau cucak hijau ini agar anu ya kebetulan rawatan cucak hijau saya ini adalah full krodong jadi pada saat pagi hari hari saya pada saat sholat subuh saya keluarkan sayang bun ya sayang bun cucak hijau saya ini baru jam sekitar jam 7 saya tutup saya krodong dan saya jemur jadi jemur jadi sauna ya saya tutup sauna jam sekitar jam sekitar jam 10 atau jam 9 lah ya jam 10 maksimal jam 10 baru kita ubah biarkan kita ubah biarkan dia mandi dulu ya kita ya kita apa supaya dia terbang sana terbang sini ya bagaimana caranya saya rasa teman-teman masing-masing punya cara tersendiri ya yaitu bisa kita pakai pakai kayu kita aneh ya kalau burungnya tapi Alhamdulillah cucak hijau ini mau ya langsung terbang kesana keumbahan itu ya ya cukuplah 100-100 kali ya teman-teman dan biarkan dia setel setelah selanjutnya sudah terbang sudah berolahraga ibaratkan manusia itu berolahraga kita butuh fisik yang kuat untuk cucak hijau kita untuk dilombakan ya supaya raja yang gini supaya gacor ya juga bisa di seperti itu temen-temen dan melihat cuaca cuaca juga ya temen-temen pada saat cuaca mendung atau cuaca misalnya nggak perlu diumbunkan kasian nanti malah ngedrop ya karena cuaca terlalu dingin eh tidak berkusing nggak buat burung kita jadi kita lihat cuaca dulu kalau cuaca-cela silahkan diumbunkan dijemur ya dan di olahraga kan teman-teman nah cuaca ini saya ini setelah dia diumbah setelah dia dia terserah ya mau mandi atau enggak kita yang penting kita di dalam umbaran itu kita kasih air ya buat tempat mandinya kalau dia kalau sudah dia sudah bahkan sudah mandi atau belum kalau sudah dia olahraga ya cukup lah jam-jam saya jam 11 atau jam 12 saya masukkan ke sangkar saya produk full baru saya masukkan ke dalam ruangan saya masyarakat ini dengan MP3 ya dan juga ada masalah masalah hidup di dalam rumah jadi supaya dia konsentrasi mendengarkan masalah masalah itu dan nanti pada saat digantangan dia akan menarikkan suara-suara masalah tersebut ya temen-temen ya itu kuncinya kuncinya cuaca itu kalau menurut saya adalah di pengkodongan temen-temen ya kita lihat burung kita di pengkodongan ya ketika cuaca hijau dikodong dia jarang lihat burung dia jarang lihat cuaca hijau yang lain pada saat di lomba faktornya akan keluar ya faktornya akan keluar ya dia langsung pasti langsung lihat burung itu langsung mengajak tarung seperti itu dan pada saat lomba usahakan ya dibuka dulu biar biar mengenal dulu mengenal lingkungan dulu baru kalau sudah dia gacor sudah bunyi-bunyi sudah keluar tempat dengan setelah tutup temen-temen kita belikan tiket seperti itu mungkin itu aja ya dari saya nanti kita bahas lagi tentang cuaca hijau bagaimana perawatan ketika lombanya seperti apa setelan-setelannya cuaca hijau itu banyak tipenya ya cuaca hijau tipe basah tipe kering juga ada cuaca hijau itu bukan murah aja tapi cuaca hijau itu juga ada seperti itu yang maunya dijemur fulljemur ada yang maunya nggak suka dijemur dan juga ada cuaca hijau itu yang gampang birahi melihat orang berahi melihat burung berahi ya bagaimana penanggulangannya ya ikuti terus channel saya insyaallah nanti akan saya bahas karena banyak juga petanya-petanya dari temen-temen seperti itu misalkan saya buatkan ya membuatkan vlognya seperti apa nanti ya tunggu aja temen-temen langsung agar tidak ketinggalan silahkan di subscribe dan bunyikan loncengnya ya Insyaallah pasti ada akan saya bahas bagaimana menanggulangi cuaca hijau yang gampang birahi melihat orang ya seperti itu oke teman-teman terima kasih cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati